Penanganan bencana, perompakan hingga penyelamatan sandera menjadi bagian latihan bersama negara-negara ASEAN. ASEAN Solidarity Exercise atau ASEX 2023 atau dikenal juga sebagai ASEX 01N karena berlangsung di Laut Natuna Selatan. Kita tidak membuat skenario di mana kita melaksanakan kegiatan face-to-face dengan militer negara asing. Kita hanya melaksanakan kegiatan latihan untuk membantu daerah di mana menjadi bencana daerah tersebut. Pelatihan yang diperakarsai Indonesia ini ditujukan meningkatkan kerjasama militer dan interoperabilitas antara negara-negara ASEAN. In my opinion, this is a good exercise in terms of HADR. So, if it's done annually, you will better. Malaysia termasuk peserta yang mengirim kapal perang bersama Indonesia, Singapura, dan Brunei. Sementara Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Thailand hanya mengirim pengamat. Demikian juga Timur Leste yang berniat menjadi anggota ASEAN ke-11. Sementara Kamboja akhirnya tidak hadir. Kamboja memutuskan tidak hadir, meski Indonesia sebagai tuan rumah telah memindahkan latihan dari lokasi semula. Laut Natuna Utara ke Laut Natuna Selatan. Laut Natuna Utara yang dipandang Indonesia sebagai bagian zona ekonomi eksklusifnya, juga diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. Terakhir dalam penerbitan peta baru 10 garis putus-putus pada akhir Agustus. Tiongkok hanya sedikit berkomentar mengenai Latgab ASEX-01N. Menurut analis, keputusan Indonesia memilih lokasi yang lebih netral dinilai tepat. Khususnya pada latihan militer pertama yang hanya melibatkan negara-negara ASEAN saja, tanpa pihak luar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Again, their purpose is ASEAN centrality. It's not to demonstrate ASEAN unity on Chinese provocations in South China Sea. Much as I think the United States and certainly some members of ASEAN would like to make, this be something about demonstrating a resistance to Chinese aggressive activity in the South China Sea, ASEAN itself wants to show that it can do this without being provocative. Menurut Carl Baker, fokus latihan pada isu-isu seperti perompakan dan penanggulangan bencana juga menunjukkan sikap pragmatis ASEAN. Sebagai pemrakarsa sekaligus penyelenggara tahun ini, Indonesia berharap pelatihan ini akan menjadi latihan tahunan dengan penyelenggara bergilir di antara negara anggota ASEAN. Dari Washington DC dan Laut Natuna Selatan, Uni Salim Indra Yoga dan tim VOA.